Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. Selain Korea Utara, Amerika Serikat boleh dibilang menjadi negara yang paling tidak disukai dunia ya. Ya, karena negeri paman Sam ini konon dibenci oleh banyak negara mulai Rusia, Jerman, Slovenia, sampai kabarnya Tiongkok. Namun meskipun dibenci seperti itu, nyatanya Amerika sama sekali tidak goyah atau takut sedikitpun. Alasannya sudah tentu karena negara ini adalah merasa yang paling hebat di dunia. Di atas kertas, Amerika memang harus diakui Jumawa, lebih-lebih soal militer mereka yang gila dan menjadi nomor satu di dunia. Tentara militer Amerika memang tidak bisa dipungkiri kalau ada yang mengatakan bahwa mereka hebat. Dari banyak hal, rata-rata Amerika Serikat menjuarainya. Kekuatan darat, laut, apalagi udara. Secara lebih terperinci, inilah detail kekuatan Amerika yang membuatnya disegani dunia berdasarkan indeks yang dirilis oleh Global Firepower atau GFP. Satu, jumlah personel aktifnya sangat banyak. Tentara adalah nadi utama kekuatan militer sebuah negara ya Toppers, Logikanya, makin banyak jumlah tentara sebuah negara, maka makin kuat negara tersebut. Amerika mungkin bukan negara dengan jumlah tentara terbanyak, namun totalnya sendiri bisa dibilang sangar. Menurut data GFP, di tahun 2015, jumlah tentara aktif di negara ini adalah sekitar 1,4 juta personel dan menjadi yang terbanyak kedua di dunia setelah Tiongkok. Kekuatan tentara Amerika Serikat tidak hanya tentang jumlah personel yang aktif saja, tapi juga para personel cadangan Toppers. Diperkirakan ada sekitar 1,1 juta personel backup yang dimiliki Amerika. Satu hal lagi yang harus diingat, di dalam banyaknya jumlah tentara ini, terdapat banyak juga anggota Navy SEAL yang merupakan pasukan elit paling mematikan di dunia. Belum dihitung juga Delta Force yang juga memiliki kekuatan mematikan. 2. Kekuatan darat Amerika Membuat Negara Lain Takjub Banyaknya tentara digabung dengan banyaknya peralatan, jadinya, ya, tentu saja sangat mematikan. Amerika memang merupakan salah satu negara dengan jumlah alutsista darat paling banyak di dunia. Salah satu buktinya adalah jumlah tank mereka yang mencapai angka 8.848 unit dan menjadi negara nomor tiga dengan tank terbanyak di dunia. Namun Toppers, kekuatan darat Amerika bukan cuma tank saja, Jangan lupakan kekuatan lapis baja mereka yang fenomenal itu. Tercatat, hingga hari ini Amerika setidaknya memiliki sekitar 41.063 unit kendaraan lapis baja. Jumlah ini adalah yang paling banyak di dunia Toppers dibandingkan dengan juara dunia yakni Rusia, selisihnya hampir sekitar 10.000 buah. 3. Kekuatan udara Amerika Paling Mematikan Di Dunia Pada semua ranah militer, Amerika memang mematikan. Tapi jika harus direngking, maka kekuatan udara mereka lah yang terhebat. Saat ini Amerika memegang juara untuk urusan militer udara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah alutsista angkasa mereka. Salah satunya misalnya pesawat tempur mereka yang berjumlah sekitar 2.785 unit dan jadi yang paling banyak di dunia. Tak hanya tentang jumlah, kita harus ingat kalau Amerika adalah negara kreator dan juga produsen ya. Soal teknologi aviasi, mereka jelas unggul daripada negara lain. Walaupun status Rusia juga sama dalam hal ini. So, kembali ke jumlah alutsista udara Amerika, mereka juga punya 5.739 pesawat pengangkut, 6.000-an helikopter, serta 957 helikopter tempur. 4. Kekuatan Laut Amerika Juga Tak Boleh Diremehkan Secara mengejutkan, Amerika Serikat dianggap negara dengan kekuatan laut terbesar ya. Hal ini dikarenakan mereka memang punya banyak sekali alutsista laut, termasuk kapal Coastal Defense yang jumlahnya sangat banyak. Meskipun demikian, Amerika Serikat juga punya banyak hal gila di kekuatan laut mereka yang bikin negara lain takjub. Misalnya kapal selam mereka yang berjumlah sekitar 75 unit dan jadi yang terbanyak di dunia. Tak hanya itu, mereka juga punya 62 kapal destroyer dan 6 unit frigate. Dan jangan lupakan juga tentang kapal induk mereka yang jumawa itu. Hingga detik ini, Amerika masih menjadi negara dengan jumlah kapal induk paling banyak di dunia. 5. Defense Budget Yang Gila Serta Kepemilikan Nuklir Tak hanya soal jumlah personil dan juga alutsista, Amerika juga punya senjata lain yang tak kalah mematikan topers. Ya, anggaran dan juga nuklir. Perlu diketahui, Amerika adalah negara dengan anggaran pertahanan paling banyak di dunia. Menurut GFP, jumlahnya mencapai sekitar 581 miliar dolar Amerika. Tiongkok sendiri yang menempati juara dua hanya memiliki 155 miliar dolar Amerika saja. Tentang nuklir, sudah jelas Amerika juga memilikinya, bahkan sudah menggunakannya sejak jauh-jauh hari. Nuklir adalah hal yang paling ditakuti di dunia ya. Dan adanya benda ini akan memaksa negara-negara di dunia berpikir sangat keras jika ingin menyerang Amerika Serikat. Resikonya terlalu besar, bahkan mungkin memicu kehancuran dunia. Nah, topers itulah fakta-fakta dari militer Amerika Serikat. Berdasarkan data-data tadi, maka kita bisa anggap sebuah negara sangat berani kalau sampai menantang Amerika. Yes, ibarat tupai melawan gajah, topers. Itulah analogi yang pas ketika sebuah negara berhadapan dengan Amerika Serikat. Makanya, nggak heran ya, meskipun banyak dibenci, Amerika tetap tenang dan tak bergeming. Terima kasih telah menonton!